Intro Usai meninjau ujian nasional hari pertama ke beberapa sekolah di Bandung, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menuturkan, UN kali ini dinilainya lebih baik dan terjamin keamanannya. Dengan menggunakan sistem komputer bestest, menurutnya UN tahun 2015 ini, membuat para peserta ujian dapat lebih berkonsentrasi mengerjakan soal tanpa khawatir akan adanya kecurangan maupun kebocoran soal. Saat meninjau SMK Negeri 1 Bandung, Wagub langsung memasuki seluruh ruangan kelas untuk memastikan bahwa pelaksanaan ujian berjalan kondusif, aman dan lancar. Selain itu, ia pun memberikan motivasi dan semangat kepada para peserta ujian. Dengan komputer ya, soalnya lain. Setiap murid kan lain soalnya. Jadi kemungkinan menyontek, ya tidak ada. Yang saya suka itu tadi, mereka gembira, maka disakannya itu yang benar. Ya, stress lah ya. Itu yang benar. Sama aja kayak ujian-ujian, ulangan-ulangan sekolah regular lainnya. Mereka percaya diri. Atau tidak ada kemungkinan menyontek, mereka menyiapkan diri dengan lebih matang. Jadi sistem yang membuat mereka lebih matang, lebih percaya diri, lebih yakin, dan lebih enjoy mengerjakan. Wagub pun mengatakan, dari segi teknis pelaksanaan, belum ditemukan adanya kendala, seperti yang dikhawatirkan. Misalnya perangkat komputer yang tiba-tiba mati. Seperti diungkapkan salah seorang siswi peserta ujian, menurutnya UN tahun ini lebih baik, dari segi teknis maupun pelaksanaannya. Sehingga membuatnya lebih tenang, bersungguh-sungguh, dan mempersiapkan dirinya dengan lebih baik. Sama aja kayak Teo sebenarnya, cuman kalau Teo kan waktu itu sempre ada kendala, di tokennya, gitu-gitu sama waktu. Cuman kalau sekarang, mas, tidak ada babu. Jadi berjalan semula dengan kencangan. Tidak ada yang kemungkinan yang mati, tidak ada yang kemungkinan yang berada. Tidak ada kendala ya. Jakin? Insya Allah. Ujian nasional tahun ini diselenggarakan secara serentak mulai tanggal 13 hingga 15 April mendatang. Di Jawa Barat sendiri, pemerintah telah bekerjasama dengan kopolisian yang khusus menangani cybercrime untuk mengawasi selama UN berlangsung. Walaupun UN kali ini tidak menjadi patokan kelulusan, namun wagu penargetkan tahun ini angka kelulusan di Jawa Barat mencapai 100 persen, meningkat dari tahun sebelumnya. Episod Man Dhani, Pimpin Sauri, Jawa Barat TV 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 Terima kasih.